Intro Pemerintahan Kabupaten Batubara secara serentak menggelar pemilihan kepala desa di 109 desa di Kabupaten Batubara pada pertengahan November 2019. Terdapat salah satu calon anggota kepala desa yang berkas pengalaman Organisasi Kepemudaan Ansor Kabupaten Batubara ditolak oleh Ketua Panitia dengan alasan SK yang dilampirkan sudah mati. Menurut Ketua GP Ansor Batubara Burhan, berdasarkan Peraturan Bupati atau Perbub Tahun 2019 yang dapat menambah poin bagi bakal calon kepala desa adalah dengan pernah aktif ikut di Organisasi Kemasyarakatan atau Pemuda minimal 3 tahun. Deni sendiri sebenarnya kader pemuda Ansor dari tahun 2015 sampai 2019 sehingga Ketua Panitia seharusnya tidak menolak berkas Deni. Kepala Dinas PMPD Batubara Radiansia mengatakan berhubung Ketua Panitia tidak hadir dalam pertemuan ini maka Dinas PMPD segera menjelaskan kesalahpahaman tersebut namun tidak mengintervensi kepanitiaan dalam mengambil keputusan dan keputusan panitia adalah mutlak dan tidak dapat digenggu-gugat. Kami sudah melampirkan SK kepada Panitia yang pertama SK berlebih tahun 2015-2019 yang berakhir pada April 2019. Nah, karena memang ini sudah berakhir namun belum ada keputusan dan kami masih terpilih kemudian menjadi kepengurusan Ansor. Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh PLK Tri Brata TV Salam Tri Brata